kembali wih dihh untuk material buildnya kalian bisa lihat sendiri ini bener-bener metal guys ada pemainan baru guys, lihat nih ini pake jari, kagak gerak guys ini gerak guys, jadi mau naikinnya aja bener-bener berasak sempat, 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 otor rotation, otor rotation ejek, 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 ejek musik Trostmaster Hotas Wartong! akhirnya kesampean guys, setelah sekian lama saya kepengen punya satu, karena belakangan saya masih suka-sukanya main military simulation ya yang kayak beneran, itu modelnya kayak Arma 3 tapi dengan anaknya ini saya lagi tertarik lagi untuk masuk ke DCS ya ini juga menarik banget untuk kita review dan saya udah bener-bener ngebet banget gaming room saya sudah saya rapiin, saya pengen segera pasang dan di video ini saya akan review secara menyeluruh dan lengkap bagaimana yang saya rasakan ketika mempermainkan Arma 3 hari ini kita akan bahas menggunakan Arma 3 saja, mungkin besok kita akan coba dengan game lainnya oke, segera kita unboxing oke guys, dari packagingnya kita bisa lihat bahwa ini bukan barang sembarangan ya guys ini kelihatan banget barang importnya dari packagingnya saja kita bisa melihat kualitas barangnya nah yang membuat saya tertarik dengan joystick ini adalah resolusinya ini adalah resolusi 16 bit yang tentunya akan memberikan sensitivitas yang luar biasa duh, pengen cepat-cepat dibuka deh pengennya sih bener-bener menggoda iman guys kita coba buka satu-satu kita coba buka satu-satu wih dih berat guys, bener-bener metal ini untuk material buildnya kalian bisa lihat sendiri ini bener-bener metal guys ini beratnya saya nggak tahu berapa kilo mungkin sekitar satu setengah kilo kurang lebih ya, saya nggak tahu apakah bener atau tidak ini juga cukup berat guys, jadi ini build materialnya nggak main-main guys, ini kita buka trotelnya oke, ini di sebelah kiri ini kita lihat di sebelah kanan wah, ini sih bener-bener besi semua guys wih, ini sih bener-bener berasa high quality banget karena dari bobotnya itu sendiri loh guys coba kalau kalian pakai yang joystick plastik gitu kalau kalian belok kiri kanan ini biasanya ngangkat guys ya, ini berat, ini metal semua saya tarik-tarik begini nggak ada yang jatuh, oke disini ada kunci L nya juga jangan sampai kita hilang nah ini adalah kelengkapan dari semua produk yang dikirimkan mulai dari joysticknya sekali lagi tadi saya belum bisa kasih lihat secara detail ya ini tuh metal semua kalian bisa denger ini semua kualitasnya metal dan ini berat, ini tuh juga sendiri berat dan ini juga berat guys jadi kita tarik-tarik dia tetap stationary disini nah, kita dapatkan kunci L dan buku panduan ya kalau mau kita harus install ini disini nih driver nya terus ini untuk petunjuknya pertama kali ada trim switch, weapon, TMS yang jelas ini bisa kita konfigurasi ini button nya ya tombolnya banyak banget kita bisa assign buat Arma 3 saya nggak tahu di game-game lain tapi kalau di Arma 3 dengan lebih banyaknya tombol akan sangat bermanfaat jadi untuk joystick ada tombol merah di depan tombol hitam terus juga ada tombol push button juga disini ini trim nya karena sekedar untuk kalian ketahui pesawat-pesawat model Cirrus juga trim nya juga mirip-mirip kayak begini kita lebih airbus disconnect button terus kita punya untuk joystick juga guys ini mantep sih guys oke, untuk throttle nya ini ada friction nya bisa increase ataupun decrease ya jadi kalau kita increase ini jadi lebih berat ya ya, karena ini penting nih kalau untuk kita mau sensitivitas nih sama di pesawat beneran juga ada friction nya juga mau lebih keras atau lebih kendor karena jujur kalau buat saya lebih keras itu lebih enak gitu loh jadi kita bisa jaga nih power nya nih di sekian gitu loh karena untuk movement sedikit aja kalau terlalu longgar gitu nanti gampang naik-naiknya gitu loh jadi untuk sensitivitas kecil ini akan sangat membantu sekali ya friction ini ada engine flow terus motor ya ya normal motor APU start APU keren guys silence warning autopilot disengage ya kan tepat altitude heading ya terus arm flaps mantep semua udah ada disini seneng banget sama suaranya ya oke, kita bawa ke gaming room saya selamat datang di gaming room saya ini kayaknya sudah harus di replay sini ada pemainan baru guys lihat nih tidak bermaksud membandingkan ini pakai jari kagak gerak guys ini wah sangat excited sekali ini kita cabut-cabutin terus kita pasang guys ini dia setelah terpasang tapi kita belum install driver nya ya nah ini kalau kita mau kunci di belakangnya ada locking mechanism disini nah jadi dia kita bisa operasikan sebagai satu oke nge-refer ke petunjuknya kita harus ke support.trustmaster.com karena kita punya yang hotas laptop yang sepasang ya ini kalau cuma dual throttle doang ini kita tinggal klik aja ikutin baiklah guys selamat datang di game Alma 3 ini baru saya gabungkan ke server nya Thailand ya saya gak tau nih apakah sudah terkonfigurasi dengan baik atau tidak tapi saya role nya adalah sebagai transport pilot hobi saya terbang dengan si kecil itu soalnya ini bener-bener untuk manuver tuh enak banget buat saya ya kita kesana coba cari yang bisa nembak guys coba kita naik dulu apakah sudah bisa kontrol ya ini masuk sebagai pilot terus kita lihat dulu konfigurasi kontrol nya kita mau lihat dulu ya controller wah sudah terdeteksi ternyata ya untuk throttle joystick cuman assignment nya apakah benar kita mau cross check dulu ya sensitivity wah gila mantep gue oke kita trial pertama kali coba nyala gak? kita gas oke wah mantep guys bener-bener i have full control sensitivity ini harus dipake radar nih kalau gak susah nih ini gak pernah ada radar nih nah ini baru bisa bisa punya akses sama radar aduh oke buat helikopter beneran guys berat gitu loh guys berasanya itu bukan game kalau joystick nya plastik itu kan kayak game gitu kan kita ganti dulu sama helikopter yang kenembak gitu jadi game ini seru banget karena ini adalah military simulation guys jadi bukan tembak-tembakan kayak model PUBG gitu kan itu kan game kalau ini tuh bener-bener kita punya banyak pilihan mulai dari tank ataupun ada mortar jadi bener-bener military simulation makanya saya seneng banget main ini ini saya pilih servernya yang kosong kalau yang rame itu kurang begitu asik gitu nah ini nih helikopter tempur nih ya jadi kalau kalian ini terbang bawa gunner ada yang bisa nembakin mini gun ya jadi ini terbangnya 2 orang jadi kita bisa sama-sama sama kawan kita misalnya satu jadi pilot tapi karena role saya adalah seorang pilot saya tidak bisa jadi gunner harus mainnya sama-sama saya supaya pakai helikopter yuk kita terbangkan dulu mantep guys ini baru pertama kali saya ngerasain ini berat guys hehehehe saya beratin lagi biar lebih mirip lagi ya ini udah bisa tuh guys pakai ini jadi bener-bener mantep gitu loh kayak control char beneran kayak airbus juga kayak begitu guys coba ya coba ya mantep ini punya full control bener-bener oke coba ya mantep sih cuman saya belum terbiasa pakai rudder pedal kan biasanya kita pakenya joystick yang plastik itu itu ada ruddernya tapi nggak seharusnya seperti itu kita kan nggak boleh semata-mata kayak gitu disini kan nggak pakai rudder nih tapi memang kan joystick memang gunanya ya untuk joystick gitu loh nggak bisa kita sama-samain nah disini ada beberapa jenis gun wah ini tapi mesti saya kalibrasi dulu deh saya belum kalibrasi soalnya tadi untuk senjatanya ini senjata ini saya belum design nih configure control ini senjata ya weapons ini weapons kita harus bisa ganti dong tembak ini tembaknya belum ada nah tembaknya masukin ini ganti senjata nih ganti senjata nih ganti senjata nih coba tembak yes ganti senjata oke ini ada misilnya guys jadi mau naikinnya aja bener-bener berasa kalau kemarin kan terlalu kecil gitu kan ya oke di warzone ini kita nggak boleh terbang tinggi-tinggi guys kalau nggak jadi sasaran tembak ada belum terbiasa tapi seru banget guys sebenarnya kita bisa lebih lancar cuma karena ini belum terbiasa yang namanya kita harus beradaptasi lagi gitu loh sama dengan ceritanya kita mau adaptasi dengan pesawat beneran dengan simulator itu juga orang yang biasa membawa pesawat beneran harus beradaptasi dengan simulator oke mantap bro ini loh gamenya seru banget sih kita bisa masuk ke dalam kapal induk atau di kapal induk kita ya di lautnya juga kita bisa beraksi perang di laut bisa kita juga bisa role sebagai fighter pilot atau transport pilot tergantung dari gamenya ya ganti senjata ya tembak tembak aja tembak tembak auto rotation auto rotation ejek 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 gak bisa ejek ejek dasar kita cuma helikopter lain ini kita fly out satu kali lagi guys sebelum kita udahan yuk nah helikopter deh yuk helikopter oke oke untuk map nya kita buka kita lewat mana ya kita datang dari sini aja dia pasti musuh dari sini nih udah dari selatan aja kita musuhnya helikopter tuh memang gak gitu tiang-tiang listrik begitu guys oke kalau lagi kita lihat nomor 12 siapa itu displacement berarti kalau kita lihat nanti sampai jumpah en pesos 5 market en mak 1 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi ideanya kita sebenarnya gak harus bunuh orang disini guys yang penting kita stay di dalam zona itu kita menang selamat menikmati ya gitu guys iseng terima kasih sudah menonton jadi guys sekali lagi mau saya sampaikan ini tuh bener-bener build quality nya luar biasa keren banget dan sensitivity nya juga kayak pesawat beneran guys kayak metal besi gitu oke so beneran jadi gak main-main bener-bener kayak you are in the military zone bener-bener bawa helikopter bawa fighter jet apapun yang kalian mau jadi saya fully recommend kalau teman-teman hobi main military simulation nanti kita akan trial menggunakan fighter jet jadi terima kasih guys sudah menonton jumpa lagi sampai jumpa di salam roket selamat menikmati